situasi dan kondisi macet Oh tidak bisa jalan ya ini dua hari menjelang hari lebaran ya nih apapun ada di tengah-tengah jalan nih macet nih pasal Guntur Cawitali bahu jalan ya di jalan mereka ini cukup padat ya menjelang ini hari Senin ya Senin Selasa Rabu berlebaran ini dua hari menjelang kebaran ini cukup padat sekali pasal ya padahal ini adalah bahu jalan sebenarnya sedangkan pasalnya ada yang kedalam ini adalah bahu jalan jalan merdeka ini ya kita batu ini ini sangat padat sekali kendaraan pun mancet ya ini di pagi hari ini kira-kira jam 5 ya jam 5 pagi ini sangat padat sekali padat sekali sekali lagi ini adalah dua hari menjelang hari lebaran pasar bahu jalan di jalan merdeka ini ya dan ini sebenarnya bukan pasar sebenarnya ya hanya saja ya di karena memang sebagian orang yang tidak punya jongkok ya ini digunakan apa berjualan sini ya ini biasanya sampai jam 8 pagi ya jam 8 pagi kemudian bubar ya besoknya lagi dari jam 12 malam sampai biasa jam 8 pagi ya kadang-kadang ada yang juga yang lebih juga ya kali lagi ini ramai sekali menjelang lebaran jalan lebaran luar biasa nih penaraan ya sampai macet nih ya padahal barang itu masih wakili lagi ya dan lebaran kali ini mungkin akan berbarengan ya umumnya di Indonesia berbarengan pada lebaran kali ini itu hari Rabu ya Insya Allah ya hari Rabu ya meskipun pemberangkatan kita ada yang berbeda ya Saum Ramadan di tahun ini ada yang hari Senin dan ada juga yang hari Selara sedangkan lebarannya kemungkinan bareng ya Hai nah ini Oh para pedagang sibuk ya sabatku Hai sekali bisa akan melaporkan dari jalan merdeka ya bahu jalan ini sebenarnya dipakai masyarakat ya dan kita lihat ini kendaraan ini sangat panas ya Oh rame-rame sekali nih luar biasa nih ya sabat kuning dan akan sendiri adalah datang ke sini mau belanja ya menemani seakan jambu ya untuk mempersiapkan kebutuhan untuk halilebaran ya gimana keluarga akan selalu berkumpul ya berkumpul eh rumah pada halilebaran dan akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk sekedar ya sekedar mempersiapkan air ketupat ya untuk merasa bahagia di halilebaran di hari raya Idul Fitri ya dimana banyak keluarga yang datang silaturahim tetangga sahabat datang ke rumah dan disediakan makanan alakadarnya sesuai dengan kemampuan dan kali ini akan sedang berpelajar di pasar bahu jalan lalu eh mereka ya dalam mereka bukan di dalam pasar sebenarnya tetapi ini adalah pasar bahu jalan jalan mereka yang bahu jalannya digunakan untuk pasar dadakan maksudnya pasar dadakan adalah sampai jam 8 ya enggak tahu kalau hari ini ya enggak tahu kalau hari ini ya kalau hari ini kemungkinan sampai siang mungkin ya karena memang sangat membludak sekali ini coba tuh oh bom ayah jadi segala segala ya enggak ada gua ada tadi hahaha siapa ya nah ini akan biasa suka beli tempe di sini ya beli tempe di sini ya kalau orang lain beli daging ya hahaha beli daging beli ikan dan sebagainya senakan akan sendiri adalah beli tempe saja karena makanan tempe itu menurut akan tidak terlalu banyak apa racunnya ya hahaha bom tempe dari kacang ya beda dengan daging kalau daging kan tidak ada detoksinasinya ya kalau tempe luar biasa ya luar biasa tempe dan akan sendiri 15.000 ya 15.000 Akan cukup belanja 15.000 ya beli tempe ya nah ini ini makasih deh oke Allah luar biasa nih tempe nih sahabatku nih ya ini untuk bekalbaran sementara sementara ini sekali lagi luar biasa sekali ini tuh sampai macet begini ini ya sampai macet begini sampai macet begini nih sampai macet begini sahabatku nih ya hampir tidak bisa sampai macet begini sahabatku nih ya luar biasa luar biasa tuh kali lagi ini adalah di jam 5 pagi ya di jam 5 pagi coba ini keadaan pasar bahu jalan yang ada di daerah darut ini di jalan mereka ini ini susah sekali untuk belok arah atau bagaimana akan sendiri kan ini pakai motor juga sebenarnya mau kembali ke tempat balik ini sudah sekaligah batu sahabatku di mana saya berada rupanya ikutan dari Akang di cukupan saja sekian saja ya lain kali kita sambung lagi dan akan mengucapkan selamat halilabaran barokallah sudah mudah-mudahan kita mendapatkan balkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih